PT Putra Mandiri Jembar TBK menargetkan peningkatan laba bersih menjadi 200 miliar rupiah tahun depan. Tahun ini perkiraan laba bersih perseroan sebesar 150 miliar rupiah. Pertumbuhan itu didukung ekspektasi pertumbuhan pendapatan sebesar 10% dibandingkan perkiraan tahun ini mencapai 7,8 triliun rupiah. Direktur Keuangan Putra Mandiri Jembar, IE Putra mengatakan pertumbuhan kinerja keuangan tahun depan akan didorong peningkatan volume penjualan. Perseroan berusaha meningkatkan kualitas penjualan dengan melakukan ekspansi di Kalimantan, Balikpapan, Samarinda dan juga di Sumatera. Hingga semester 1 2019 perseroan membukukan penjualan bersih sebesar 4,07 triliun rupiah. Laba periode tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar 75,6 miliar rupiah, naik 8,93 persen.